Bab 261 pertama kali datang ke kota Kun Juga yang terbaik di provinsi, Edwin Ye menelpon kepala keluarga Han, Freddy Han Kaisar, aku benar-benar tersanjung kamu bisa menelponku Setelah menerima telepon dari Edwin Ye, Freddy Han jelas terkejut Berkata dengan nada kagum Ketika bertemu Edwin Ye untuk pertama kalinya Edwin Ye hanyalah seorang anak kecil yang bahkan tidak mengenal master di dunia seni bela diri Namun hanya dalam satu tahun, Edwin Ye telah melampaui kekuatan luar biasa Mendirikan grup Lingtian, peringkat pertama dalam daftar terkuat Tiongkok Dan dihormati sebagai Kaisar tak terkalahkan Meski keluarga Han duduk di Chengmen dan menghadap ke provinsi C, tak diragukan lagi dia masih bayi di depan Edwin Ye Tuan keluarga Han jangan berlebihan, panggil saja aku Edwin Ye Edwin Ye berkata dengan ringan, aku menelpon kali ini karena aku butuh saranmu Besok, aku berencana pergi ke keluarga Siau Provinsi Ye untuk merayakan ulang tahun Tuan Besar Siau Kamu seharusnya mahir dalam memberi hadiah, jadi aku ingin meminta saranmu, hadiah apa yang cocok aku berikan untuknya Keluarga Siau Provinsi Ye Freddy Han jelas terkejut, dan berkata dengan heran, maksudmu keluarga Siau, keluarga nomor satu di Provinsi Ye Ya, Edwin Ye menjawab dengan ringan, ada masalah Freddy Han terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara yang dalam Tuan Ye, keluarga Siau Provinsi Ye ini luar biasa, dibandingkan dengan keluarga Han, mereka jauh lebih kuat Tuan Besar Siau mengabdikan hidupnya di militer, dia adalah seorang jenderal tentara Ye dan memimpin seluruh pasukan Jadi keluarga Siau disebut keluarga jenderal Siau Di Provinsi Ye, status keluarga Siau bisa dikatakan tertinggi, bahkan pejabat harus hormat kepada mereka Ketika Tuan Besar Siau berperang, dia memiliki banyak bawahan Apakah Tuan Ye kenal dengan keluarga Siau? Ketika berbicara tentang keluarga Siau Provinsi Ye, bahkan Freddy Han merasa sedikit gugup Kenal Edwin Ye menjelaskan, bukan kenal, kali ini juga pertama kali aku ke rumah Siau Adikku, Kylie Gu, adalah cucu Tuan Besar Siau Aku akan menemaninya ke rumah Siau untuk merayakan ulang tahunnya Freddy Han akhirnya sadar kembali, dan dengan sungguh-sungguh berkata Tuan Ye, aku akan pergi ke rumah Siau, tolong dengarkan aku Tuan Besar Siau, pernah menjadi komando tentara, adalah seorang letnan jenderal kuat Meskipun dia mengundurkan diri segera setelah pejabat baru dibentuk, pengaruhnya telah meningkat dari hari ke hari selama beberapa dekadel Apalagi Tuan Besar Siau ini kolot, tidak tahu cara beradaptasi, selalu keras kepala Siapapun yang menarik perhatiannya, dia akan berwajah dingin dan tanpa ampun Saat kamu pergi ke rumah Siau untuk merayakan ulang tahunnya kali ini, sebaiknya ungkapkan identitasmu, agar tidak menimbulkan perselisihan yang tidak diperlukan Kata-kata Freddy Han serius dan serius Karena hubungan keluarganya, dia pernah pergi ke rumah Siau bersama Tuan Han dan bertemu Tuan Besar Siau sekali Dia tahu betapa sombongnya orang ini Di matanya, keluarga Han dianggap rendah Untuk orang-orang biasa, Tuan Besar Siau bahkan tidak ingin melihat mereka Dia menganggap mereka tidak berharga, dengan pandangan terus ke atas Dia khawatir Edwin Yeh tidak menyebut identitasnya di rumah keluarga Siau, dan menimbulkan masalah Identitasku Edwin Yeh tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya Aku pergi ke rumah Siau kali ini hanya untuk memberi penghormatan hari ulang tahunnya Aku akan pergi setelah memberi hadiah, jadi tidak perlu repot-repot Kamu cukup memberi tahuku apa yang Tuan Besar Siau minati, jadi aku bisa menyiapkan hadiah untuknya Melihat sikap tenang Edwin Yeh, Freddy Han berhenti membujuknya dan memberi tahu Tuan Besar Siau tentang kecintaannya pada anggur dan catur Setelah Edwin Yeh menuliskannya, butuh waktu setengah hari untuk mempersiapkannya Lalu dia naik pesawat ke Provinsi Yeh, Kota Kun Dia menghitung waktunya Kali ini, dia pergi ke Kota Kun untuk merayakan ulang tahun Tuan Besar Siau Setelah itu, waktu satu minggu sesuai dengan persetujuan petugas Cui akan tiba Lalu dia akan bergabung dengan Pisau Naga sebagai kepala instruktur Dia menelpon masing-masing kolonel Cui dan sekretaris Cui, menjelaskan rencana perjalanannya, dan merninta mereka untuk menjemputnya di Kota Kun Dasar bajingan, beraninya kamu membunuh anakku sendiri, Tuan Yeh Provinsi Pada saat yang sama, di sebuah vila di ibu kota Provinsi Jin, seorang pria paruh baya membanting fas bernilai jutaan di tangannya Di depannya adalah mayat Pravin Huang yang kaku dan dingin Seorang wanita memeluk mayat Pravin Huang, menangis begitu keras sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara Melihat ini, dia hampir menjadi gila Meskipun Pravin Huang bukan putra satu-satunya, dia adalah yang paling dicintai di antara putra lainnya, dan dia juga yang paling berbakat dalam bisnis di antara putra-putranya Dia masih ingin secara bertahap mengolah dan menyerahkan HM Internasional yang besar di masa depan, tetapi kabar buruk kematian Pravin Huang datang setelahnya Geral Huang, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, aku ingin pria bermarga Yeh ini mati, aku ingin dia mati tanpa kuburan, hancurkan dia Wanita itu mengangkat kepalanya, matanya penuh kebencian dan dendam, dia ingin mencabik-cabik Edwin Yeh Mata Geral Huang suram, dan dia mengangguk berat Meskipun Edwin Yeh memiliki grup lintian yang besar, tetapi HM Internasional ditidak jauh di bawahnya Dia pasti akan membuat Edwin Yeh membayar mahal Pravin, jangan khawatir, ayah pasti akan membalaskan dendammu Matanya terpaku, dan tadi, dia sudah berbicara dengan Presdir Grup SR di telepon Keduanya mendapat masalah yang sama, mereka berdua kehilangan putra kesayangannya, dan menganggap Edwin Yeh sebagai musuh hidup dan mati Kali ini, dua raksasa dari keluarga Huang dan keluarga Sen bergabung untuk menghancurkan Edwin Yeh Tuan Yeh Provinsi C, kali ini, aku ingin kamu membalas dengan darahmu Niat membunuh berkelip di matanya Di gerbang bandara kota Kun, Kylie Gu mengenakan pakaian keren, dengan kacamata hitam tebal menutupi separuh wajahnya, namun Edwin Yeh mengenalinya dengan sekali lihat saja Kaka Edwin Yeh Melihat Edwin Yeh muncul, Kylie Gu tersenyum dan melambai ke arah Edwin Yeh Apa kita langsung pergi ke rumah Siau sekarang, atau nanti? Edwin Yeh membawa tas bahu sederhana, seperti seorang mahasiswa yang berpergian dengan santai, dan bertanya dengan senyuman ringan Ayo langsung ke sana Nenek baru saja memberitahuku di telepon, sepupuku akan datang menjemput kita Kita harus segera tiba di bandara Kylie Gu tersenyum manis Oh begitu Edwin Yeh mengangguk, dan mengobrol dengan Kylie Gu yang duduk di dekat pagar Setelah lebih dari 10 menit, telepon Kylie Gu berdering Dia menjawab, telepon dan berbicara sebentar Dalam satu menit, seorang pria muda berbaju hijau muncul di depan mereka Permuda itu berwajah tampan, terlihat sangat sopan, dengan sedikit senyum di wajahnya, sangat lembut, dan sangat memperhatikan cara berpakaian, seperti penampilan orang yang sukses Di sampingnya, berdiri wanita cantik yang menawan, dengan kaki lurus dan ramping, dan penampilannya hanya kalah sedikit dari Kylie Gu, dia tersenyum dan mengangguk pada mereka saat ini Kylie Kylie, pria muda itu menatap Kylie Gu, meskipun dia telah melihat Kylie Gu berkali-kali di TV, dia tidak yakin bahwa itu Kylie Gu, karena dia sedang memakai kacamata hitam saat ini Benar, apakah kamu kakak Victor Siao? Kylie Gu mengangguk sambil tersenyum dan sedikit menurunkan kacamata hitamnya, pemuda bernama Victor Siao mengangguk sambil tersenyum dan memberi gerakan tangan untuk mempersilahkan Kylie, ayo pergi Mobilnya ada di sana Kylie Gu menjawab, melingkarkan lengannya di lengan Edwin Ye, kakak Edwin Ye, ayo pergi Victor Siao dan wanita yang mendampinginya baru menyadari keberadaan Edwin Ye saat dia berdiri Melihat betapa dekatnya Kylie Gu dan Edwin Ye, keduanya tercengang dan mengubah ekspresi mereka pada saat bersamaan Bab 262 salah satu wanita dari empat wanita tercantuk, Emitan Meskipun Edwin Ye dan Kylie Gu duduk bersama sebelumnya, mereka duduk di bangku terpisah Selain itu, Edwin Ye berpakaian sederhana, kecuali pakaian olahraga bermerek, dia hanya membawa tas bahu biasa Sekarang Kylie Gu memegang lengan Edwin Ye, dan mereka baru menyadari keberadaan Edwin Ye Kekhawatiran yang tak terlihat melintas di mata pemuda itu, yang dengan cepat menghilang, dan dia bertanya kepada Kylie Gu Kylie, siapa ini? Kylie Gu memegang lengan Edwin Ye dan tersenyum manis Kak Victor, ini Edwin Ye, dia Kakaku Saat dia mengucapkan kata, kakak, dia berhenti sejenak Pria muda B mama Victor Xiao itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan aneh Kakak, bibi punya anak laki-laki Herlina Xiao meninggalkan keluarga Xiao ketika dia baru lahir Meskipun dia tidak terlalu mengenal Herlina Xiao, dia telah belajar banyak dari samping Dia hanya tahu bahwa Herlina Xiao memiliki seorang putri, Kylie Gu Lalu dia ada kakak, dan mengapa bermarga Ye, ini Kylie Gu tidak tahu bagaimana menjawab, dan langsung tertegun Edwin Ye mengulurkan telapak tangannya ke Victor Xiao tepat pada waktunya, dengan sedikit senyum di wajahnya Kakak Victor Xiao, kan? Ini pertama kali kita bertemu, aku adalah anak angkat bibi Xiao Dia seorang kaisar tak terkalahkan yang bermartabat, kapan dia berinisiatif untuk bersalaman dengan seseorang Bahkan di hadapan tokoh ternama, dia menganggap enteng mereka, tapi alasan mengapa dia begitu sopan kepada Victor Xiao saat ini adalah mumi karena Herlina Xiao Anak angkat, tatapan Victor Xiao berubah lagi, dan kekhawatiran di kedalaman matanya muncul lagi, tetapi dia masih berjabat tangan dengan Edwin Ye Halo, salan kenal, Victor Xiao sedikit mengangguk Kamu adalah anak angkat bibiku, jadi kamu bisa dianggap sebagai sepupuku Apakah kamu keberatan, jika aku memanggilmu sepupu Edwin Ye Edwin Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak Saat ini, wanita cantik di samping Victor Xiao maju selangkah dan tersenyum pada Edwin Ye dan Kylie Gu, dengan sangat ramah Edwin Ye, Kylie J, halo, aku pacar Victor Xiao, nama saya Riana Liang Ah, kakak ipar Kylie Gu melambai dengan senyuman manis, dan Edwin Ye juga tersenyum dan mengangguk padanya dengan sangat sopan Keempatnya saling memandang dan tersenyum, Victor Xiao membawa Edwin Ye dan Kylie Gu ke mobilnya, yang merupakan Mercedes-Benz S berwarna perak Ayo pergi, aku akan membawa kalian ke manor keluarga Xiao dulu Victor Xiao berkata sedikit, lalu menginjak pedal gas, dan Mercedes-Benz melaju menjauh dari bandara Di jalan, Victor Xiao berkonsentrasi mengemudi, tetapi Riana Liang sangat cerewet, dia mengobrol dengan Edwin Ye dan Kylie Gu, dia pura-pura tidak sengaja bertanya tentang hubungan sebenarnya antara Kylie Gu dan Edwin Ye Ternyata itu ketemu dari pegunungan Wajah Riana Liang tenang, tapi diam-diam dia sudah mengingatnya di dalam hatinya Meskipun Victor Xiao sedang mengemudi, dia menyimpan setiap detail di dalam hatinya, tanpa melewati sedikitpun Anak angkat bibi, otaknya penuh dengan pikiran, menatap Kylie Gu yang tersenyum manis pada Edwin Ye di kaca spion tengah, hatinya merasa tak berdaya Edwin Ye, ulang tahun ke-70 kakek, kamu seharusnya tidak berada di sini Sekitar setengah jam kemudian, Mercedes-Benz S melaju ke sebuah villa di tepi sungai Lijiang Gerbang, sebuah rumah bangsawan, dibangun di tepi air, meliputi area yang luas, menghadap ke barat daya, itu adalah rumah keluarga Xiao Provinsi Ye Di depan gerbang Manor Xiao, ada sebuah batu sederhana dengan beberapa kata terukir Gerbang makmur, beragam sejarah Di tempat parkir di luar rumah keluarga Xiao, mobil-mobil mewah sudah ramai, dan itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa Dengan tamu yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong dalam arus yang tak ada habisnya Yang sebagian besar tampaknya adalah keturunan langsung dan kerabat keluarga Xiao dari segala jaringan Tidak kurang dari seribu orang datang untuk merayakan Ayah Bibi Xiao, di sini di Provinsi Ye memang berstatus tertinggi Edwin Ye cukup salut, sedikit lebih ingin tahu tentang lelaki tua yang dulunya adalah Jenderal Tentara Yunan ini Victor Xiao dan Edwin Ye berjalan ke depan, dan dua sosok cantik datang ke arah mereka Yang di sebelah kiri mengenakan jubah putih kuno dan manik-manik giyok di tangannya Wajahnya cantik dan jernih, dan tubuhnya memancarkan ketidakpedulian seperti teratai salju gunung es, suci dan bangga, temperamen Yang menyenangkan, orang lain, mengenakan gaun panjang lantai merah, memiliki mata seperti Ombak musim gugur, mata cerah dan gigi putih, fitur wajah yang indah sempurna, dan sepatu hak tinggi dengan gesper kristal Di mana mereka berdua lewat, langsung menjadi fokus orang-orang, tidak Peduli pria, wanita, tua atau muda, kebanyakan dari mereka menatap mereka, dengan rasa kagum Melihat mereka berdua, Victor Xiao dan Riana Liang bergegas maju, dengan hormat menyapa Kakak Moana, Nona Amil Wanita berjubah putih yang dingin itu sedikit mengangguk pada keduanya tanpa banyak ekspresi Tetapi wanita berbaju merah itu sedikit tersenyum pada keduanya, lalu menatap Kylie Gu di belakang Dia mengulurkan tangan indahnya, matanya yang indah bersinar Sepertinya ini adik sepupu kita, Kylie Aku sering melihatmu di berita hiburan, tapi ini pertama kalinya kita bertemu Namaku Moana Su, kita akan lebih sering berhubungan ke depannya Ketika Kylie Gu mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk berjabat tangan Jadi kakak Moana, aku sudah lama mendengar namamu Dengan senyum tipis di wajah Moana Su, dia melihat ke belakang, yaitu Edwin Yee Siapa ini? Victor Xiao yang berada di sebelahnya buru-buru menjawab Kak Moana, ini Edwin Yee, anak angkat bibi, datang ke sini bersama Kylie untuk merayakan ulang tahun kakek kali ini Edwin Yee juga tersenyum dan mengangguk pada Moana Su saat ini Oh! Moana Su melirik Edwin Yee dengan tatapan tajam di matanya Setelah beberapa saat, ada sedikit kekecewaan di matanya Dia hanya mengangguk sedikit pada Edwin Yee, lalu menatap Victor Xiao Victor, kamu atur dulu Kylie dan Tuan Edwin Yee, dan setelah selesai Bahwa Kylie menemui kakek nenek, mereka belum melihat Kylie Meskipun nadanya datar, tapi itu menunjukkan ketegasan, Victor Xiao tidak terlalu peduli, dan segera mengangguk Kylie, kamu pergi ke kamarmu dengan Victor dulu, lalu kamu pergi menemui kakek nenek Mereka menantikanmu Aku akan pergi ke aula depan untuk menyambut para tamu, setelah itu kita akan mengobrol dan bersenang-senang Oke, Moana Su tersenyum tipis pada Kylie Gu, lalu pergi bersama wanita berjubah putih itu Dari awal hingga akhir, dia tidak peduli sama sekali dengan keberadaan Edwin Yee Apakah dia Moana Su? Edwin Yee tidak mempedulikannya, dia hanya sedikit penasaran Saat dia datang, Freddy Han sudah memberinya daftar detail tokoh-tokoh utama dalam keluarga Xiao Salah satunya adalah Moana Su ini Dia dikenal sebagai ratu bisnis generasi baru keluarga Xiao Dia baru berusia 21 tahun dan menguasai setengah dari properti keluarga Xiao Dia sangat dibanggakan oleh Tuan Besar Xiao Dia adalah permata yang memang layak di telapak tangan keluarga Xiao Menurut legenda, mereka yang mengejarnya dapat berbaris dari tepi timur Sungai Lijiang ke tepi barat Ketika melihatnya hari ini, dia memang pantas dianggap wanita terhebat di antara wanita hebat lainnya Namun yang benar-benar menarik perhatiannya bukanlah Moana Su Melainkan wanita berjubah putih yang tadi berjalan bersama Moana Su Wanita ini memancarkan aura dingin yang tak tertandingi Seperti es misterius 10.000 tahun Setiap katup di tubuhnya telah dibuka Dan kultivasinya mencapai tingkat setengah raja Dibandingkan dengan Erna Lee, Suneo Ye dan Kristal Hua Dia tidak jauh berbeda Emi Dia berpikir dengan hati-hati Dan di antara sembilan jenius teratas di Tiongkok Ada seorang jenius seni bela diri yang namanya sama dengan ini Salah satu dari empat wanita tercantuk Emi Tan, dari Laoshan Bab 263 Putus Hubungan Emi Tan Aku tidak menyangka keluarga Xiao masih berhubungan dengan sekolah Laoshan Edwin Ye tersenyum tipis dan memalingkan muka Dia hanya sedikit tertarik Apakah itu Emi Tan, Suneo Ye, Erna Lee Meskipun mereka dikenal sebagai talenta terbaik di dunia persilatan Tiongkok Dibandingkan dengannya Level eksistensi mereka jauh berbeda Di aula depan rumah Xiao Moana Su dan Emi Tan berjalan berdampingan Moana Su memandangi terman dekat yang sudah saling kenal selama beberapa tahun Dan bertanya dengan lembut Arnie, menurutmu apa hubungan antara Kylie dan Edwin Ye itu Emi Tan memandang dengan dingin Dan berkata dengan ringan Sekali lihat saja sudah bisa tahu sepupumu menyukai Edwin Ye itu Ini bukan hubungan kakak adik Tetapi hubungan pria dan wanita Emi Tan memasuki sekolah Laoshan pada usia 8 tahun Dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih seni bela diri di Laoshan Dia hampir tidak pernah bepergian ke dunia luar Tetapi kung fu, es dingin dan mata air Yang dia latih dapat memberinya kemampuan menebak yang hebat Dia seolah bisa membaca pikiran orang lain Perasaan Kylie Gu terhadap Edwin Ye Dia telah melihatnya sekilas Aku juga merasa begitu Mata cantik Moana Su sedikit menyipit Dan dia bertanya lagi Lalu bagaimana pendapatmu tentang Edwin Ye ini Emi Tan menjawab empal kata hampir tanpa berpikir Tidak ada yang spesial Setelah jeda Dia melanjutkan Mata air esku sama dengan Hati pedang Dari danau Yuyue Keduanya dapat melihat hati orang lain yang sebenarnya Seperti kamu Setiap kali aku melihatmu Aku bisa merasakan keinginan yang sangat besar untuk berkuasa di hatimu Tapi Edwin Ye itu Aku tidak bisa merasakan apa-apa Dia seperti selembar kertas kosong Tanpa keinginan dan semangat Orang seperti itu tentu saja orang biasa Dengan usia dan sikapnya Dia tidak diragukan lagi biasa-biasa saja Mendengar ini Mo Anasu mengangguk berat Dan tatapan konsentrasi muncul di matanya Sepupuku Kylie Bibiku sedang mengandungnya saat itu Dan meninggalkan keluarga Xiao Dia tidak terlalu memikirkan orang dan benda Dia mungkin pernah menjalin hubungan dengan pria bernama Edwin Ye Karena dia tinggal bersamanya Tapi kamu juga kamu tahu Karakter kakekku yang menganjurkan yang kuat Kylie telah dijodohkan oleh kakeknya dengan Sigit Luo dari keluarga Luo Sigit Luo masih muda dan menjanjikan Dia diakui sebagai Dewa saham kecil oleh kalangan kelas atas Provinsi Ye Dan sangat dihargai oleh kakek Jika kakek tahu bahwa Kylie menyukai Edwin Ye ini Kakek pasti tidak akan setuju Aku khawatir sifat keras kepalanya akan mengabaikan perasaannya Dan menekan Edwin Ye tanpa ampuni Meskipun Edwin Ye tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Xiao kami Dia adalah anak angkat bibiku Meskipun aku baru berusia 2 tahun ketika bibiku meninggalkan keluarga Xiao Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan bibi padaku Aku tidak ingin si anak angkat itu mempermalukan bibiku hari ini Moana Sulayak menjadi orang pertama dari generasi ketiga keluarga Xiao Dia memiliki visi yang luas dan tampaknya lenang Le tapi dia telah mengurus segalanya dari semua aspek Emi Tan tidak memiliki ekspresi di wajahnya Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan Datang ke rumah Xiao adalah pilihannya sendiri Apapun yang terjadi selanjutnya Dia harus menanggungnya sendiri Ini adalah dunia yang kejam Tidak ada belas kasihan Hanya kuat dan lemah Selain itu Bahkan di depanmu Tuan besar Xiao sopan padanya Menurutmu apakah Sigit Luo akan mentolerirnya? Moana Su menenangkan diri dan akhirnya menghela nafas Sigit Luo ini sudah lama jatuh cinta dengan Kai Ligu Sejak dia mengetahui bahwa dia adalah cucu Tuan besar Xiao Dia pasti akan mendapatkannya Bagaimana dia bisa membiarkan wanita pilihannya berpacaran dengan pria lain? Sebaiknya aku pergi ke kakek dulu Dan beritahu dia tentang ini Mata indah Moana Su berkedip Dan dia berjalan cepat ke halaman belakang rumah Xiao Emi Tan tinggal di aula depan dan memejamkan mata untuk bermeditasi Entah kenapa Wajah Edwin Ye tiba-tiba terlintas di benaknya Membuatnya diam-diam terkejut Pria bernama Edwin Ye ini memang tidak terlalu menarik Tapi kenapa? Aku bisa merasakan ketidakpeduliannya pada kita semua Bahkan ada rasa seperti merendahkan kita Edwin Ye dan Kai Ligu diatur oleh Victor Xiao untuk menginap di kamar Tanu Kedua kamar dipisahkan oleh dinding Setelah berberes Mereka pergi untuk bertemu kakek dan neneknya Victor Xiao melirik Edwin Ye Ragu untuk berbicara Tetapi tetap membawa mereka berdua ke ruang di halaman belakang rumah Xiao Victor Xiao dengan lembut mengetuk pintu Dan suara yang sangat keras datang dari dalam Silahkan masuk Victor Xiao membuka pintu dan masuk Memimpin jalan untuk Edwin Ye dan Kai Ligu Begitu mereka memasuki ruang kerja Edwin Ye melihat seorang lelaki tua berjas tunik Pria tua itu tampak berusia lima puluhan Penuh energi Dengan alis tebal Mata besar tajam Dia tidak kelihatan tua sama sekali Dan dia penuh semangat militer Pria tua itu memancarkan aura menekan yang samar Dengan niat membunuh yang tersembunyi Seperti pisau tajam yang disarungkan Yang paling mengejutkan Edwin Ye adalah Bahwa pria tua itu ternyata adalah seorang seniman bela diri Yang kultifasinya telah mencapai tingkat tinggi Tanpa menebak Edwin Ye mengetahui identitas orang ini Pilar raksasa keluarga Xiao Jenderal yang pernah memimpin tentara Yunan Douglas Xiao Di samping Douglas Xiao Seorang pria parubaya memiliki wajah serius Postur tegap Dan aura dingin di matanya Dia jelas merupakan pejuang yang kuat di ketentaraan Yang telah melakukan banyak pertempuran Tingkat kultifasinya bahkan lebih kuat dari Douglas Xiao Dia tampaknya adalah pengawal pribadi Douglas Xiao Kakek Aku membawa Kylie Victor Xiao menyapa lelaki tua itu Lalu berdiri di samping Memperlihatkan Kylie Gu dan Edwin Ye di belakangnya Oh Cucu perempuan aku sudah datang Douglas Xiao meletakkan majalah militer di tangannya Dengan senyuman cerah Dia menoleh untuk melihat mereka berdua Melihat Kylie Gu Matanya sedikit bergetar Menunjukkan nostalgia Mirip Sangat mirip Dia berkata dengan penuh air nosi Ketika aku melihatmu di TV Aku merasa seperti aku melihat ibumu Sekarang ketika aku melihatmu langsung Ternyata terlihat lebih mirip lagi Dia berdiri Mendorong dengan ringan Dan sebuah kursi diletakkan di sisi Kylie Gu Kylie Duduk Biarkan kakek memperhatikanmu Tahun-tahun ini kamu sangat menderita Pada saat ini Douglas Xiao sama sekali tidak terlihat Seperti komandan militer berdarah besi Melainkan seorang lelaki tua Yang sedang merasakan masa mudanya Kakek Meski Kylie Gu belum pernah bertemu Douglas Xiao Ikatan kasih keluarga yang lebih kental dari air Membuat matanya basah Dan dia duduk di sebelah Douglas Xiao Edwin Ye menyingkir Dia tidak meminta Edwin Ye untuk duduk Dia juga tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Edwin Ye Dia mengobrol dengan Kylie Gu dari awal sampai akhir Dan menyebutkan beberapa kejadian di masa lalu Kylie Ngomong-ngomong Kakek memang kejam Dulu ibumu sakit parah Karena sifatnya Dia mengikutiku dan keras kepala Dia tidak pernah datang ke rumah kami Untuk mengatakan sepatah kata pun Karena aku marah padanya Aku tidak pernah peduli dengan urusannya Sampai aku tidak peduli dengan keadaannya Kalau tidak Semua ini tidak akan menjadi seperti sekarang Telapak tangan Douglas Xiao sedikit gemetar Dan setiap kali dia menyebutkan masalah ini Dia selalu merenung sedih Kylie Gu memandangi Douglas Xiao yang sedih Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya Kakek Jangan salahkan dirimu Sebelum ibuku pergi Dia tidak menyalahkanmu Dia memberiku kesempatan untuk berbakti padamu Dia berkata bahwa kamu akan selalu menjadi orang yang paling dia hormati Douglas Xiao menghela nafas berat ketika mendengar kata-kata itu Seolah meratapi perubahan dunia Kedua cucu itu mengobrol lama sebelum Kylie Gu mengingat Edwin Yee yang ada di sampingnya Dia meraih lengan Edwin Yee Menariknya ke tempat tidur Dan tersenyum manis pada Douglas Ngomong-ngomong Kakek, ini kakak laki-laki Edwin Yee Ibu selalu memperlakukannya seperti anaknya sendiri Kali ini, dia datang untuk merayakan ulang tahunmu bersamaku Edwin Yee duduk Kehangatan di wajah Douglas Xiao berkurang banyak Dia tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya Dan melambal ke Victor Xiao Kylie, nenekmu menyukai bunga dan tanaman Dia sedang menyirami bunga di taman sekarang Dia sudah lama ingin bertemu denganmu Victor akan membawamu ke sana untuk menemuinya sekarang Dan Edwin Yee, tetap di sini sekarang Aku sudah lama tidak bertemu dengan pemuda baru Dan aku ingin mengobrol dengannya Kylie Gu tidak ragu Edwin Yee tetap di sana bersama kakek Berkedip pada Edwin Yee, dan mengikuti Victor Xiao Di ruang kerja yang besar Hanya Edwin Yee, Douglas Xiao, dan penjaga barangnya Berwajah dingin yang tersisa Begitu Kylie Gu pergi, wajah Douglas langsung berubah Dengan ekspresi serius dan dingin Matanya seperti elang, dan dia menatap Edwin Yee Edwin Yee malah tetap dengan santai duduk di sana Melakukan kontak mata dengan Douglas Xiao tanpa menghindar sedikitpun Seperti danau yang datar Ada rasa setuju di mata Douglas Xiao, dan dia berkata dengan setengah tersenyum Anak muda, namamu Edwin, kan? Edwin Yee mengangguk sambil tersenyum, dan memberi hormat ke arah Douglas Xiao Aku Edwin Yee, memberi salam pada Tuan Besar Xiao Dia memberi hormat ini bukan untuk Douglas Xiao, tapi untuk mendiang Herlina Xiao Alisnya acuh tak acuh, ekspresinya tidak rendah hati atau sombong, tanpa gelombang sedikitpun, yang membuat Douglas Xiao penasaran Tapi dia telah bertemu begitu banyak anak muda selama bertahun-tahun Sikap orang-orang seperti Edwin Yee tidak pernah lah temui Dia segera berhenti dan berkata dengan suara yang dalam Edwin Yee, aku meninggalkanmu sendirian karena aku punya sesuatu yang perlu dijelaskan padamu Sebagai kakek Kylie, aku harus memberi tahumu sesuatu dengan jelas Dia mengedipkan malah pada penjaga di sebelahnya, dan penjaga itu segera mengerti dan mengeluarkan cek Itu 1 juta RMB Aku harap kamu akan memutuskan hubungan dengan Kyle mulai sekarang dan meninggalkannya selamanya Terima kasih telah menonton